Dalam sepekan terakhir, harga beras di kota Padang mulai merangkak naik. Kenaikan harga mulai dari 500 rupiah hingga 1000 rupiah per kilogram. Seperti yang terpantau di pasar Tabing pada Senin siang. Seorang warga yang sedang membeli beras mengungkapkan, saat ini ia terpaksa beralih membeli beras bulok, karena harganya dinilai cukup terjangkau, yakni 12 ribu per kilogram. Namun beras bulok juga terjadi kelangkaan, karena adanya kegiatan pemerintah melalui bulok, mendistribusikan beras bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Sementara itu, pedagang beras mengatakan gagal panen akibat hama dan cuaca yang tidak menentu. Menjadi salah satu pemicu naiknya harga beras. Beras jenis IR42 yang biasanya dijual 15 ribu rupiah per kilogram, saat ini dijual dengan harga 15 ribu 500 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk beras solo, dari harga 17 ribu rupiah per kilogram, naik 500 rupiah dan dijual 17 ribu 500 per kilogram. Sebelum harga naik, kemarin harganya 150, sekarang naik 155, beras solo dari harga 170, sekarang 175, dalam per kilonya naiknya sekitar 500, setelah satu kilo. Mungkin kegagalan panen, cuaca panas, kemarau panjang kemarin di Jambi, Selamari, Jawa. Di solo kemarin gagal panen, banyak hama tikus. Pedagang memprediksi, jika pemerintah tidak cepat melakukan operasi pasar, maka harga tetap bertahan, apalagi akan memasuki bulan Ramadan. Robiha melaporkan dari Padang.